Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Sore hari ini kita biasa melakukan perawatan rutin terhadap tanaman timun Sebenarnya biasanya pagi ya Biasanya pagi hari kita perawatannya Cuma tadi pagi gak sempet Perawatan yang kita lakukan berupa ini Menuntun Pucuk tanaman Yang Tidak tumbuh Pada jalurnya Jadi tanaman timun itu pertumbuhannya setiap hari luar biasa cepat Kalau pagi hari kita lihat sudah Walaupun sore apa Hari sebelumnya sudah kita ikat Tapi pagi harinya lagi Itu sudah tumbuh lagi Dan dia gak mau Berkait pada Batang Pada tiang penopangnya Harus kita Terus yang bantu Dia untuk merambat Karena Penopangnya tidak kita setting Supaya dia bisa otomatis merambat ya Harusnya tidak hanya tiang Tapi ada yang melintang gitu Jadi Tanaman timun bisa merambat dengan sendirinya Gak apa-apalah Ini sebagai upaya untuk perawatan Sehingga dengan seperti ini kita setiap hari melihat kondisi tanaman Kita bisa Mengecek Adakah hama atau tidak Terus pertumbuhan tanaman seperti apa Sehingga terciptalah kedekatan antara kita dengan tanaman yang kita tanam Oke seperti ini Ini kan kalau diteruskan dia akan jatuh Pertumbuhannya terus berat akhirnya jatuh Nanti kita akan ikat supaya Dia mengikuti Kayu yang sudah kita buat untuk merambat Bambu Oke kita ikat saja kebetulan kita punya banyak Tali rafiah bekas ya Kalau ada orang ngirim material Tali rafiah bekasnya banyak Jadi kita manfaatkan saja Supaya tidak mengeluarkan biaya Kemudian Karena ini tali plastik juga Kalau kita buang akan jadi limba Maka kita gunakan ulang Reuse Sehingga Bisa mengurangi sampah plastik Ya karu kan nantinya juga Akan kita buang juga Kalau sudah lapuk Tapi paling tidak penggunaannya Itu Sedikit lebih lama Nah ini kan kita jadi tahu ini Ini ujungnya sudah tidak beres ini Ini ada sesuatu yang Memakan ini Nanti akan kita coba perhatikan terus Kita akan coba ini Kita bersihkan Ini hamanya tidak tahu kelihatan apa Tapi ujungnya yang diserang Kita coba bersihkan Besok kita Lihat lagi seperti apa Kita akan Ikat satu persatu menyeluruh sambil Melihat Nah ini kan Kita kebetulan menemukan Hama juga Akhirnya kita tahu bahwa Di daun itu ada hama Seperti itu ya Kita pick up satu-satu Kita pick Ya karena kita organik Jadi hamanya kita Pangani Dengan menggunakan tangan Tangani dengan tangan Ini kalau yang panjang Kira-kira merambatnya sudah rimbun Seharusnya dikasih Seharusnya dikasih Bambu lagi satu di tengah-tengah Tapi ya tidak apa-apa kita pakai tali rafia saja Kita tuntun ke atas Kita buatkan Kita gantung saja ke atas Nanti dia akan merambat Dengan sendirinya Dengan sendirinya Kenapa mesti kita Apa Tuntun seperti ini sih Karena kalau Dibiarkan lama-lama akan Panjang ke bawah Kemudian sampai ke tanah Nah itu yang Nantinya rusak Daunnya kena tanah Kena cipratan Perisikan air hujan Akhirnya ya pertumbuhannya terhambat Alhamdulillah ini sudah Apa namanya Banyak Nah ini kan hama ini Aduh terbang Ini kan bakal buah Ini Bakal buah Jadi kita tahu bahwa Tanaman kita sudah banyak Bakal buahnya Mana lagi ya Kita lihat-lihat Ini ada tomat yang mateng Biarin Ini kan Tuh Jadi di Sela-sela ini Yang harusnya kita bisa lewat Dengan mudah Susah karena Ini tanamannya Pada Temiung Temiung siapa Bahasa Indonesia Ke Tengah-tengah jalan Seperti ini Jadi kita Iya susah Jalannya Oleh karena itu harus kita Ikat terus Kita bantu Ngempel di Bambunya Kita cek Ada buah Mentimun yang sudah Terlihat besar Nah ini tadi kita Sudah rapikan ini Bambunya Ini kan Alhamdulillah ini Ini calon-calon buah Sudah ini Sudah satu jari Kelingking Bahkan ada yang Sudah besar Ini Nanti Abis ini Setiap Ketiak daun itu Calon Buah semua Ini Terus Ini ke atas Ini Calon buah Calon buah Terus Setiap Ketiak daun Ini Pakai ada yang besar Ini Sudah besar Ini Jempol Sudah Satu Jempol Dua hari lagi Bisa dipetik Ini Nah ini kan Di setiap Ketiak daun ini Ini Bakal buah Ini bunga petina Ini Setiap Ketiak daun Ini Terus Ini Ya ke bawah Ini Tapi gagal Gagal serbuk Kelihatan Sekuning Oke Demikian tadi Sekedar info Perawatan rutin Kelihatannya Sepele Tapi itu Sangat penting Kelihatannya Sepele Tapi itu Sangat penting Apalagi Kalau tidak Kita setting Dari awal Tempat Perambatannya Penopangnya Ajirnya Tidak kita setting Dari awal Maka Kita harus Mengikuti terus Perkembangannya Supaya Tanaman timunnya Itu bisa Berkembang Bagus Melebar Maksimal Dan Produksi maksimal Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati